Nah teman-teman, kali ini saya akan membongkar kompresor ini ya Karena kompresor ini ngejam ya Tidak mau start Langsung saya bongkar aja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Sekarang akan saya jelaskan dimana terjadi kemacetan pada kompresor ini Jadi kenapa kompresor ini gagal start Karena kompresor ini tidak sanggup untuk memutar atau menggerakkan piston ini teman-teman ya Karena ini sudah lengket ngejam ya Ngejam teman-teman Kasih oli dulu teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah Sudah berputar teman-teman ya Sudah tidak ngejam lagi ya Sekarang coba kita Colokkan ke listrik ya Ya colokkan Nah ini sudah jalan teman-teman ya Ini pistonnya teman-teman Jadi kerja piston ini teman-teman Menghisap dari sini teman-teman ya Menghisap dari sini Di dalam ini ada yang Nah itu waktu Tempat ya Tempat Atau jalur preon yang dihisap Melalui jalur pipa tekan ini ya Makanya kenapa kalau Menghisap dari sini Tidak boleh dari pipa yang ini teman-teman Karena ini adalah Tempat Atau jalur preon teman-teman ya Jadi kalau Menghisap dari sini teman-teman ya Ini adalah Pipa yang ini adalah Pipa Balik Dari epap Ya Pipa balik dari epap Yang ini adalah Tempat pengisian Preon Jadi jangan sampai terbalik Yang mana tempat pengisi preon Yang mana tempat pengisi olidia Jadi itulah teman-teman ya Penyebab kompresor ini Gagal star Karena piston ini Ngejam teman-teman Dan satu lagi teman-teman ya Apabila Pada kompresor Pada tipe tekan Mengeluarkan oli Atau menyemburkan oli Berarti Piston ini sudah Aus Gerakan kompresor Jadi longgar Sehingga oli Lewat celah-celah Piston tersebut Teman-teman ya Nah Sekarang Saya akan Mengelas kompresor ini Teman-teman Karena kompresor ini sudah bagus Akan saya elas ya Video ngelasnya Tidak akan saya buat Teman-teman ya Karena durasinya terlalu panjang Jadi teman-teman Mengelasnya Menggunakan Las listrik Seperti ini Teman-teman ya Las listrik Seperti ini Posisikan Amper Seratus Teman-teman Posisikan Amper Seratus Bisa kita lihat ya Kalau kurang panas Bisa kita tambah Atau kalau terlalu Panas Kita kurangi ya Menggunakan Ini teman-teman ya Ini kawat las Listriknya ya Oke teman-teman ya Segitu aja ya Penjelasannya Tentang Kompresor Gagal start Atau ngejam Terima kasih Apabila teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan bertanya Di kolom komentar Insya Allah Akan saya jawab Salam dari saya Channelnya Teknisi Sampai jumpa di video